Intro Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Zaman ini berubah luar biasa cepatnya Nah perubahan ini juga ternyata mempengaruhi sendi-sendi pola hidup keluarga, gaya hidup anak-anak Banyak anak-anak yang tidak merasa pede karena teman-temannya semuanya memakai bermerek gitu ya Nah namanya merek ada biayanya Sementara orang tuanya merintis hidup dari bawah, bekerja keras Gap generasi itu tidak bisa dihindari tapi disiasati Seperti saya berada di Toronto ini kan ada gedung-gedung yang modern Tapi masih ada gedung-gedung kuno Didampingkan dalam satu tempat asik juga gitu ya fenomenanya Nah gap generasi antara orang tua dan anak tidak bisa dihindari Tapi bisa disiasati Caranya orang tua memang harus mau gitu ya Untuk belajar teknologi sebisa mungkin ya Usahakan untuk buka akun Facebook, Instagram, Youtube ya Ya mana yang bisa, yang gampang gitu ya Pakai WhatsApp, paling tidak hal-hal seperti itu membuat kita masih punya peluang Untuk berkomunikasi dengan anak, dengan cucu di zaman digital ini Mungkin kita tidak bisa mengejar bahasa teknologi anak dan cucu kita Tapi kita bisa mengejar atau menggunakan bahasa kasih Ketika kita sungguh-sungguh mencintai Maka hati yang penuh cinta ini ketika kita menggandeng, merangkul, memeluk Kita memberikan tepuk pundak, kita memberikan penerimaan Maka itu akan mereka rasakan sebagai kasih sayang Dan anak mungkin akan menjadi memahami Ya memang papa gue gaptek ya, kakek gue gaptek Tapi dia cinta saya Nah karena itu bahasa cinta atau bahasa kasih itu kekal sepanjang zaman Gap generasi tidak bisa dihindari Tapi yang penting membangun relasi komunikasi yang kuat sekali dengan anak Nah gimana caranya, maka jadilah pendengar yang baik Waktu anak masih TK, usia dini Waduh dia pulang sekolah, dia pulang main Semuanya diceritakan Kita pun mendengar sebagai kelucuan Tapi kalau SD, ceritanya mungkin nilainya jelek Berantem sama teman SMP Ceritanya lebih mengejutkan lagi Lalu kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik Akhirnya anak males bercerita dengan orang tuanya Tidak ada komunikasi Sudah ditambah dengan gap generasi Sudah, orang tua anak seperti orang asing, seperti musuh Lalu keluarga berantakan Karena itu belajarlah menjadi teman bicara yang asik bagi anak-anak Dengan cara menjadi pendengar yang baik Tahan marah Anda Tahan emosi Anda Dengarkan, oh begitu ya Kenapa nilainya jelek? Wah kadang begini Oh justru kalau kita mendengar kita tahu Oh ternyata nilainya jelek karena emang semuanya jelek Atau dia nilainya jelek karena kemarin dia main terlalu malam Nah bukan dimarahi tapi dituntun untuk mengambil keputusan Jadi terus gimana supaya tidak jelek? Ah dia pinter, aku besok tidak mau tidur terlalu malam main terlalu banyak Jadi bukan dimarahi tapi dibimbing untuk mengambil kesimpulan dari kejadian itu Belajarlah jadi teman bicara yang asik bagi anak-anak di zaman kita ada perbedaan generasi ini Menjadi sahabat bagi anak dengan cara menjadi pembicara yang baik Yaitu berbicara dengan nada bebas emosi Anak itu tidak suka di tekan-tekan kita bicara teriak-teriak gitu ya Nah orang semua banyak yang emosi karena jengkel nih Anak generasi ini susah berdiajak bicara Nah belajarlah untuk menguasai emosi, lemah-lembut, sabar itu tidak mudah Tapi kalau kita bisa menjaga emosi dalam berkomunikasi Kita menjadi sahabat bagi anak, mereka tetap terus bercerita Nah kita bisa memantau, mengarahkan dan mewarnai generasi ini Karena itu marilah kita bijaksana menjadi orang tua di akhir zaman ini Supaya kita bisa melahirkan generasi baru yang mewarisi negeri Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kanada Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!